review salah satu mobil yang baru saja datang baru saja hadir kedalam update-an terakhir ini ya update-an versi 1.3 di roblox car driving Indonesia ini teman-teman ya itu adalah mobil ini teman-teman ini adalah mobil Chevron Corvette C8 ya kalau nggak salah tahun 2020 teman-teman dan disini ini bukan mobil limited ya tentang aja jadi untuk semua mobil yang saya review ini nggak akan ada mobil yang sifatnya limited ini semua bisa kalian beli setelah kalian menonton video ini tentunya ya Kenapa karena kalau saya merevisual satu mobil limited ya tentu aja nggak ada guna ya berguna juga sih tapi kalau udah limitnya udah habis kayaknya nggak ada bergunanya juga gitu kan Oke oke nah disini seperti ini ya tampilannya mungkin kita akan coba keliling dulu ya untuk model 3d-nya seperti ini lampunya lampu depan udah 3d teman-teman dan disini bisa ini ya menyalakan lampu jauh atau lampu dim dan disini lampu belakangnya juga 3d ya dan ini adalah modelnya menurutku ini udah lumayan cakep lah untuk model mobilnya ini ya dan disini velgnya seperti ini ya seperti itu aja sih untuk atasnya seperti itu untuk knalpotnya dia dapat bolongan ya ada 4 buah di sisi kanan dan kiri masing-masing ada dua dan ya seperti itu aja dan mobil ini cuma dua ini ya cuma dua penumpang teman-teman cuma dua kursi dan selanjutnya kita akan coba lihat harganya ya teman-teman ya Oke teman-teman kita sudah berada di dalam dealership PSD ya mobil premium disini untuk harganya di angka 3 miliar 750 juta teman-teman nah disini tentu aja untuk gempasnya itu harus kalian harus memiliki gempas mobil mewah atau luxury car dan tentu aja ya untuk mesinnya ini dia menggunakan mesin yang sangat buas ya sangat besar ini berkapasitas 6200 cc V8 teman-teman tentu aja karena ini adalah mobil dari produk eh mobil dari produk maksudnya mobil dari negara Amerika gitu kan buatan mobil Amerika lah gitu Oke langsung aja mungkin kita akan coba tes untuk akselerasinya ya ini akselerasinya gila banget Oke teman-teman kita sudah berada di jalan tol ini dikeluarannya BSD ya dan ini lumayan panjang tapi sebelum kita melakukan tes akselerasi sepertinya kita akan mencoba untuk mendengarkan rahungan suara dari mesin mobil ini ya teman-teman oke ya jadi seperti itu ya suaranya jadi kenapa aku nggak bisa ngegeber sampai di atas 6000 RPM karena mobil ini tuh memiliki soft limiter teman-teman jadi ketika posisi mobil dalam keadaan berhenti atau static ya seperti ini kalian hanya bisa menancap gas sampai 4000 RPM setelah itu ya soft limiter ya karena soft limiternya jadi suara mobil kalian itu nggak terlalu berisik ketika lagi diam yang artinya kalian nggak bisa ngeluarin api-api atau backfire ketika lagi diam tapi tenang aja mobil ini memiliki backfire kok teman-teman jadi ketika kalian itu berada di redline ya ketika lagi berakselerasi dia kadang-kadang mengeluarkan backfire teman-teman tapi ya kayaknya nggak terlalu sering juga ya tapi oke lah langsung aja kita coba untuk akselerasi dari 0 ke 100 nya ya Oh ya sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa mobil ini sudah saya cun yang paling mentok ya jadi nanti saya akan kasih untuk cunnya seperti ini ya seperti itu ya tadi kalian sudah bisa lihat kalian bisa pause gitu dan di sini langsung aja ya kita tes aerorasi 0 ke 100 oke 0 ke 100 nya cepet cukup cepat teman-teman dan ini agak asmalnya agak sedikit naik ya oke ini top speed nya berapa ini kenceng juga ini mobil oh 400 ya 400 habis itu turun ya langsung kebetulan gitu tuh tadi ya kalian bisa lihat sendiri ada fire nya gila ini mobil 400 km per jam ini padahal apa namanya top speed limiternya masih nyala loh belum saya habis saya hilangin 400 oke dia langsung turunnya jadi 400 400 km per jam 401 tadi sempat sempat ke 401 oke langsung aja untuk selanjutnya kita akan coba bawa mobil ini ke tajakan ya Apakah bisa mobil ini nancang Oke langsung aja kita ke PKP teman-teman ya kita sudah berada di area puncak ya untuk melakukan pengetesan tajak menajak teman-teman di sini kita akan coba untuk jalan aja kita pakai mode D aja karena kita enggak butuh kencang-kencang kita enggak butuh stop itu di sini oke kita berhenti di tengah-tengah sini langsung kita gas yes ada fire nya ya teman-teman ya gila oke tentu aja ya bisa menanjak dengan effortless ini ini aja masih menggunakan transmisi D apalagi kalau kalian pakai transmisi mode S harusnya bisa lebih kencang lagi ya tapi mode D udah cukup selanjutnya kita akan coba tes untuk offroad ringan ya offroad tipis-tipis di puncak di belakang itu kayaknya kalau kita offroad di BSD terlalu ekstrim mobil ini teman-teman karena ini mobilnya mobil sport kartu ya atau hypercar jadi sepertinya sangat tidak sangat tidak disarankan apabila kalian membawanya untuk berlumpur gitu oke kita langsung ke pengetesan berikutnya Oke kita sudah berada di area Villa mewah ya untuk menunjukkan jalan-jalan mewah ini kan jalannya bergeroncel ya teman-teman bergelombang keriting dan segala macem apa bit apa ini juga masih tanah ya teman-teman kita langsung aja kita gas bisa gak nih kita pakai mode S kali ya biar kredit sekalian nih kayaknya bisa sih oke seperti yang sudah saya juga mobil ini nggak bisa offroad ya tentu aja ya karena ini mobil sport kan atau hypercar gitu jadi ya apa yang bisa kalian dapatkan tentu aja nggak bisa dibuat offroad ya oke teman-teman sekarang kita kita sudah berada di area BSD ini depan rumahan mewah ya takkan line golf residence disini tentu aja kalian sudah bisa menebak kita akan melakukan tes radius putar dengan menggunakan mobil ini teman-teman Oke kita pelan-pelan aja karena kalau kekencangan nggak bisa belok ini mobil Oke dia masih cukup bisa muter ya walaupun kalian harus ancang-ancang dari sebelum putar balik harus ambil lajur balik kiri kayaknya ya kalau kalian ambil lajur paling kanan bisa aja cuman setelah putar kayaknya agak sedikit mentok ke pembatas jalan ini teman-teman Oke kita langsung ke yang berikutnya baik teman-teman sekarang kita sudah berada di area apa namanya area upgrade upgrade-upgraden ya atau update stories dan disini kita lihat ya dari livery dia nggak ada untuk bumper belakang nggak ada stiker teman-teman juga ga ada atapnya kayaknya juga ga ada bumper depan ga ada nah kalau untuk lakson-kelaksonan atau plat nomor warna lampu ini harusnya bisa ya tapi untuk Oh ini nggak punya lip ya tentu aja ini velgnya masih standar sih warna jendela kemudian ini untuk backfire nya bisa kalian ganti-ganti warna ini tentu aja bisa dan untuk chrome-nya ini sepertinya mobil nggak ada chrome-nya ya oh chrome-nya hanya di beli kenal potnya aja temen-temen dan di bagian bawah tog bagian bumper bahwa belakangnya ya untuk di depan nggak ada sama sekali ya beli belakang doang tuh warnanya jadi itu Oke untuk keberdunian aksesoris ini kayaknya cuma segitu aja ya jadi nggak ada yang begitu spesial di mobil ini Oke jadi mungkin cukup sekian untuk review saya mengenai mobil dari Chevron Corvette C8 tahun 2020 ini teman-teman jadi mobil ini cukup gila ya untuk akselerasinya dan top speednya ini cukup Wow untuk harga 3.750.000.000 ya cukup worth it lah menurut saya apabila apalagi untuk tampilan mobilnya juga seperti mobil hypercar gitu ya dua pintu dan suaranya juga lumayan bagus sih bagus lah bagus lah ini menurut saya loh suaranya bagus ada backfire nya juga tapi kekurangannya hanya ada di satu nggak bisa off-road tentu aja kemudian kedua adalah aksesorisnya yang sedikit ya jadi mungkin kekurangannya cukup maha itu aja ya untuk selebihnya mobil ini cukup oke cukup bagus lah Oke cukup sekian untuk video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir jangan lupa makan tidur ya sampai jumpa di video yang berikutnya musik Terima kasih telah menonton!